Pemirsa mulai besok, Kementerian Perhubungan mengizinkan seluruh moda transportasi kembali beroperasi setelah sebelumnya diberhentikan sementara. Namun, pemerintah menegaskan bahwa mudik tetap dilarang. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memastikan layanan semua moda transportasi akan kembali beroperasi mulai besok. Mulai dari moda transportasi darat, laut, dan udara. Dalam rapat kerja virtual dengan Komisi 5 DPR pagi tadi, Menhub mengenggaskan seluruh angkutan harus beroperasi dengan menakti protokol kesehatan dan kriteria sesuai dengan surat edaran yang baru diterbitkan. Operasinya itu mulai besok, 7 Mei. Pesawat, segala semacam, dengan orang-orang khusus. Tapi tidak boleh mudik sekali lagi. Ibu Neng, tidak boleh mudik. Tapi kalau ada tugas mengunjungi sesuatu di Tasik, monggo. Namun, anggota Komisi 5 dari Partai Demokrat menilai kebijakan ini membingungkan. Karena sebelumnya, pemerintah melarang mudik dan menutup sementara seluruh operasional transportasi untuk menghindari mudik di tengah pandemi corona. Ini membuat kebingungan di daerah sama sekali. Di daerah, semangatnya bagaimana memutus mata rantai pandemi COVID-19. Sampai jalan-jalan tikus pun ditutup. Tetapi kemudian hari ini, kita dipertuntungkan lagi bagaimana tanggung jawab pemerintah terhadap penanganan COVID-19 ini betul-betul tidak serius. Pemerintah akhirnya mengizinkan operasional layanan transportasi darat, laut, dan udara karena untuk mempercepat penanganan COVID-19. Namun, ada kriteria dan ketentuan khusus yang harus ditaati. Karena kebijakan ini khusus untuk penanganan COVID-19 serta keperluan keamanan negara. Tim Liputan Ayus melaporkan.